cara pelihara atau merawat common snapping turtle simak terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam buat yang nonton video di Satu Sakti semoga kalian sehat semua amin oke teman teman sesuai janji gue setelah unboxing common snapping turtle gue bikin cara pelihara common snapping turtle nah ini versi buat orang yang belum punya kolom teman teman kan rata rata beberapa orang yang punya kolom pelihara common snapping nya di kolom ya nah kalau ini versi minimalisnya teman teman nah disini gue ada box container sesuai ukuran untuk si common snapping turtle nya nah ini airnya teman teman airnya itu ya secukupnya lah nah ini ya wow ini teman teman common snapping turtle nya gede banget ya tuh wih yang kemarin tuh yang jantan wih yang kemarin tuh yang jantan wih tuh wow amazing nah ini gue taruh sini nih wih jemblom kamera pindah posisi nah ini teman teman ini common snapping turtle nya ya tuh jadi gak perlu yang tinggi dalam dalam banget airnya untuk airnya cukup segini aja yang sekiranya kepalanya itu bisa muncul ke permukaan teman teman jangan terlalu dalam ya cukup dangkal aja untuk si airnya common snapping turtle ini nah untuk kandangnya kalian bisa menyesuaikan dengan ukurannya teman teman kalau misalnya common snapping turtle nya ukuran baby kalian bisa pakai box yang lebih kecil lagi aman ya perlu daratan gak sih boleh kalian pakai daratan atau tidak nah terus untuk makanannya kalian bisa ngasih makan daging seperti daging ikan daging belut terus daging udang apa aja lah pokoknya ikan udang belut cacing juga mau cuma cacing terlalu kecil ya teman teman ya sayur juga boleh atau buah tapi lebih banyak daging ya ketimbang buah atau sayur teman teman kalau buah sayur tuh ya selang seling boleh kita coba tes ngasih makan dia ini ya oke nah hei kurang mundur dia ya dari keliatan sini sayang nah ini ayo makan wow 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 dia makan pisang teman teman tuh makan pisang wow ajib ya nah selesai dia setelah selesai dia makan kita wajib ganti airnya teman teman karena sisa makanan itu berbahaya bagi kura kura karena airnya jadi tercemar ya karena tempatnya kecil jadi gak mungkin airnya itu nanti bagus kalau kayak gini itu pasti banyak makanan yang tersisa teman teman apalagi pisang nanti airnya jadi bau ya dan itu mempengaruhi kesehatan untuk si common snapping turtle tuh oh iya perlu gak sih si common snapping turtle ini dijemur perlu teman teman jemur seperti biasa antara jam 10 pagi sampai jam 11 siang ya biar tulang-tulangnya itu kuat gak gak lemah ya biar dapat vitamin D tuh dia masih makan teman teman asik banget ya nah peliharaan cepat seperti ini untuk ngasih makan kalian bisa ngasih makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali bahkan seminggu sekali juga no problem teman teman kayak gini ya airnya tuh nengelemin si rumahnya ini teman teman atau batoknya ini ya yang penting kepalanya itu bisa naik jangan terlalu dalam juga kasihan nanti dia untuk naik permukanya rada lama tuh asik ya nah kalian bisa ngejemur dia itu seminggu tiap hari tiap hari atau seminggu 2 kali seminggu 3 kali itu no problem ya teman teman ya kalau kalian pelihara bukan di box tapi di aquarium atau di tank itu kalian bisa angkat dia taruh di box untuk ngejemurnya teman teman gak apa-apa ya cuma harus diperhatikan kalau misalnya kalian naruh di aquarium atau di tank untuk si common snapping turtle ini teman teman kalian harus memperhatikan posisi kabel filter atau kabel lampu ya kabel lampu sih gak masuk ke dalam kabel filter sorry kabel filter harus naruhnya itu ngepas kalau bisa dipapisin pakai apa gitu biar gak kena gigit sama si common snapping turtle ini wah ajib ya keren nih teman teman jadi kalian harus bisa menyesuaikan kandang sama ukuran si common snapping turtle tuh tuh kukunya ajib ya nah megangnya tuh kayak gini nih tuh keluarkan kelaminnya kasian woi kita coba kasih lagi nih gak mau dia belok 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 pisangmu disini nah kita bisa kasih ini hey 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 makan hop tuh makan lagi kan dia doyan pisang ternyata dia teman teman mungkin untuk sebagian orang belum tau ya mungkin mereka kira nya common snapping turtle itu karena dia hewan predator mungkin dikiranya makanannya itu cuma daging aja teman teman tidak tapi dia makan sayur atau buah juga ya berbeda dengan si alligator snapping turtle kalau alligator snapping turtle dia makanannya full daging dia carnivora kayaknya sih tuh tajam ini ya ini bagian belakangnya itu tajam teman teman jadi kalian juga harus hati hati kalau untuk megangnya tuh kayak duri duri gitu rumah belakangnya hey sini nih gak mau dia hop gak mau puter dulu ayo sini ini gak mau dia coba pake pinjet dia tuh tipe kura yang ngejar makanannya teman teman bukan yang diem seperti alligator snapping turtle ini kayak gini nih hey 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 oh dia kenyang yang belum tau dia asal kura dari mana ini gue bakal sedikit ngasih penjelasan ya dia ini dari Amerika teman teman bukan dari Indonesia jadi di Indonesia itu gak ada kura kura yang seperti ini tuh oh kukunya lumayan tajam ya eh oh jadi gitu teman teman kalau gak pake sarung tangan tuh berasa kukunya hey nah kalian juga gak cuma naruh di kandang sama di jemur doang tapi juga harus dibersihin teman teman kayak ini nih karapasnya itu kalian bersihin biar gak lumutan ya tapi kalau lumutan juga gak masalah sih cuma lebih keliatannya kinclong aja kalau di gini nah tuh dia defense tuh teman teman kalau defense tuh naik tuh badannya kayak gini ya dia yang ngerasa terancam kalau didemin dia turun lagi tuh tenggelam lagi si rumahnya tuh tenggelam lagi kalau di gini lagi naik lagi teman teman dia nih wah naik dia naik lagi bisa nyundul dia tetep ya harus hati-hati untuk megangnya karena dia termasuk kura-kura yang buas jadi jangan asal megang kalau masih di sekitar sini gak masalah asal jangan dari depan kalau dari depan pasti kalian di gigi tuh wow jadi kotor baru gak semakan sekali langsung kotor kandangnya nah pas kotor ini nanti kalian buang terus kalian ganti dengan air yang baru teman teman bebas mau air apa aja asalkan jangan air yang kotor gitu ya air yang lembut juga masalah kok ada lembut-lembutnya yuk uh gak mau dia oke mungkin cukup itu aja teman teman video cara merawat atau mempelihara si common sniping turtle ini untuk kalian yang belum paham kalian bisa kalian bisa tulis di kolom komentar teman teman thank you buat yang udah nonton video di satu sakti semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe channel ini thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye bye bye-bye 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 selamat menikmati